Abis dari Pulau Li kita balik ke resortnya Nah pas itu si omen badannya kebakar Udah mulai gosong sendiri Kita semua kan pake sunblock Terus malem-malem dia nyamperin gue Bang bagi sunblock dong Itu jam 9 malam Gak ada yang ngomong ya Gak ada yang ngasih tau gue Sunblock Bentar lo gapain pake sunblock jam 9 malam Itu ibu ibunya ikannya seger banget kayaknya mau masak Mancing nih pak semalem Pagi bapak bapak Jadi mancing semalem pak Pagi ini susah banget bangunnya Ini anak ya, orang udah selesai sarapan semuanya Weh lo ngapain muka lo melas amat Orang udah selesai sarapan semua beruan Bang ayo bang Kita mumpah floaties dulu yuk Nih Lah Nil, Arief lagi pipis tuh Keluarnya airnya dari kamar manis itu Jangan ketelan airnya Dapet Nil? Dapet Satu doang, ada satu lagi nih gue liatin dari atas Ntar aku pake cara dulu Kamu abis ee Oh my god Daniel dibawah kamu ee Nil Mana? Nih 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 disini nih Celana abu-abu nih Gatau celana siapa Wah pagi-pagi udah snorkeling deh Nil Ada Nil kayaknya lo mesti buru-buru deh Beolnya Arief mau di flash Anjir ikan apaan tuh? Aduh 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 Waduh ada ikan banyak nih lo Yang ada ikan banyak banget Gila ini gue dari atas aja keliatan gelas banget Dapet nih ya Yeee Coba hasil temuan lo angkat dua-duanya tuh Terus dalem banget, jangan pedek dengan tuan Akhirnya dapet Yang tanganya ambil lah biar Daniel ga bisa luat Eh oke hari kesekian Kita mau ke mana bang hari ini bang? Balbulol sama Yaakob Balbulol itu tempat apa bang? Balbulol itu tempat yang paling keren Dan waktu Tuhan menciptakan bumi Itu disitu ya dilebihin keistimewaannya Let's go to Balbulol Kalian kalo misalnya kerajaan empat jangan lupa ke Balbulol ya Oke let's go Men Lo di kapal yang mana men? Yaudah lo jangan sama gue deh Oke thank you Omen di bawang sayang Oke sekarang kita sudah mulai jalan ke Balbulol Omen di kapal sebelah Daaaah Ini hari paling seru Dan tempat yang paling bagus Sebelumnya kita cuma diceritain Kalo ini jarang orang ada kesana gitu Nah jadi kan kita disini dibantuin sama Pesona Indonesia Travel Kalo misalnya kita pergi sendiri Pasti kita taunya tempat yang udah terkenal yang gitu itu aja Yang mainstream Nah jadi kita pengen nyari Gimana caranya kita bisa jalan-jalan Ketempat yang belum begitu terkenal Tapi gak kalah bagus sama yang udah terkenal Soalnya kita dibantu sama Tim dari Pesona Indonesia Sama yang Bang Glen tadi Dari Provokator Pantai Pokoknya kumisan orangnya Hari berikutnya itu kita jalan kemana dulu nih? Kita ke Desa Gamta dulu Ngapain itu anak dibawa angsa Tengaja Tengaja Jagain nih angsanya ya Tengaja Oke kita merapat sebentar ke perkampungan warga Kok muka gue gak keliatan ya? Nah disini ada kantor dinas pariwisata setempat Kita mau minta izin dulu Jadi kru kapal ini tadi turun buat minta izin Kita stay di kapal aja Tadi kan kapal Omen nyampe duluan ya Gue kira dia ngapain gitu di kapal sendirian Taunya dia disuruh pegangin talinya biar kapalnya gak kabur Kita minta izin ke kampung yang tadi itu Dan kita ke Balbulol Itu kira-kira naik kapal itu satu jam lebih Nah di perjalanan itu banyak banget view-view bagus menuju Terbayar semuanya Terbayar semuanya Lihat sinar matahari Ngerang ke muka Ini disebut liburan Lihat Iya Matap Ya tapi gak jatuh hindron orang juga Iya Harusnya gak bisa gil ya Akhirnya nyampe bang ya Kita explore disitu Itu bagus-bagus banget Oke Finally kita nyampe di Babulol atau Balbulol Balbulol kayaknya Gila disini bagus banget Cuman sayang banget Kita nyampe sini pas air lautnya pasang Karena harusnya itu disini itu Kayak kolam gitu harusnya Oke sekarang kita lagi di Balbulos Raja Ampat Jadi sekarang kita lagi di Balbulos Raja Ampat Nah Kata orang sini itu Di Indonesia itu pantai yang paling bagus itu Raja Ampat Di Raja Ampat Pantai ini yang paling bagus Kota Indonesia Wanda Bo Dan disitu kita Foto-foto banyak banget ya Parah bang Pokoknya kalo misalnya di Instagram Lo ngeliat foto-foto kita bagus di Instagram Itu yang fotoin Daniel Daniel Dan disitu kamera gua juga nyebur Lanjut kita ke Danau Umbur-Umbur Sebenernya itu kita Gak mau ke pulau ubur-ubur itu Tadinya itu kita mau ke Namanya love pool yang Jadi ada kayak laut gitu Tapi bentuknya itu Love Cuman ada yang Soide Kita mampir dulu yuk Nyari ubur-ubur Itu tuh sebenernya kayak pulau Tapi pulau itu kayak tebing gitu Disini kan beda ya Kalo misalnya pulau yang lain tanah Kalo yang di daerah Misul itu Dia kayak batu-batu Batunya kayak batu karang gitu Dan itu runcing-runcing banget Batunya terus terjal banget Di balik gunung batu itu Itu tuh ada kayak semacam Danau Danau Disitu mitosnya ada Ubur-ubur yang tidak nyengat Iya Jadi kita bisa berenang Ubur-ubur kayak Spongebob gitu kan Iya Ya bener Tapi Akses itu susah banget Susah banget Itu beneran batunya tajem-tajem Runcing dan ga ada jalan setapang Itu beneran buka jalur sendiri Dia ga ikut Gua di kapal Tadinya gua mau nunggu di kapal Terus kayak si Haris kayak Bang kita udah jauh-jauh kesini Nanggung banget Kita ga ke atas Sudahlah Kapan lagi Nah karena ajakan dia gua terpengaruh Kayak Terus gua terpengaruh Terus lu tau ga Yang paling bikin gua kesel kan Gua udah mau pake sendal kan Terus Tipang kayak Soidek kayak Malah susah kalo pake sendal Licin Itu kan batu Tapi itu tajem banget batunya Lu ga pake sendal lu bayangin Gua panjat tebing Karena panjat tebing ga ada safety nya Kalo jatuh mati gua disitu Gua ga pake sendal Parah sih itu Itu ekstrim banget Dan kaki kita semua sekarang lecet-lecet Pas kita udah nyampe Setelah kita bertaruh nyawa Ternyata ubur-uburnya ga? Kolamnya Nih Terus kita mau nyerot Mau nyelam lupa bawa kacamata Setelah kita kesitu Kita ke love pool Ketnaga Eh emang gua Dulu gua Oh iya Termenung Termenung Ada fotonya masukin Ini Termenung Salah-salah bukan gitu foto Hahaha Kasih bang kalo manjat lagi Maaf-maaf aja nih bang Ikut pantai kan Sif Pak jadi ini mau dibawa kemana? Putri Termenung Apa itu Putri Termenung? Batu bentuk Putri Jalannya lewat mana? Lewat gua nih Masuk lewat gua Terus Tembus ke sebelah Belok kanan langsung ada Putri Idi Mantap ya Mantap Ini lagi di mana bang Men? Pesona Indonesia Ini lagi di dalam gua Wow Untuk jalanan Kita harus nunduk Kita harus nunduk Karena di atas-atas Kepala kita tuh ada Tebing-tebingnya Wah wah Perjuangan Wah wah Gila lihat Gimana nampak Putri Oh itu Oh itu Oh itu Oh iya bener Oh iya bener Nah baru setelah itu Baru kita ke love pool tadi itu loh Jadi kayak ada Di antara bukit-bukit-bukit gitu Ada laut Bentuknya love Wow Kita gak mau disini aja nih kayaknya enak Eh Kita udah cocok jadi anak pulau sejati Nil Di Riz Mantap Gila kita Bener-bener disini hidup kita 90% di air Atau gak kayak ikan Sapu-sapu Kita tadi abis Ngelewatin Apa sih namanya Ada kayak lautan gitu yang bentuknya love Terus kita Lebih bentar biar bisa ngambil pake drone Kira-kira bentuknya kayak gini O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Ini untung kita udah feeling ya, drone bakal rusak ya. Kita bawa drone dua soalnya. Satu lagi dirusakin siapa? Pulang lah. Next, setelah itu. Sebenernya kata abang-abang di kapal love pool itu bagusnya kita manjat ke atas terus langsung dari atas. Cuman gue udah trauma naik-naik. Kita udah trauma manjat-manjat di sini. Mohon maaf itu tepiknya tinggi banget ya Pak. Iya tinggi banget sempat abang. Ada drone aja yang terbang ke atas. Setelah itu, kita pulang ke resort lagi. Nah ini nih yang seru nih. Jadi malam sebelumnya itu ternyata orang-orang di samping kamar kita ada beberapa bapak yang mancing. Mancingnya kayak cuman pake benang dan itu di depan kamar lolo mancing. Itu lo pasti dapet ikan. Akhirnya kita ikutan mancing. Malam ga tidur tengah malam padahal udah capek banget beneran seharian. Gue bela-belain mancing, kita tanding mancing. Siapa yang dapet ikan paling banyak dan paling gede-gede. Di depan teras kamar gitu kan kayak bapak-bapak di kamar sebelah kayak Woy dapet ikan terus angkat terus kayak samping itu kayak Woy di pamerin sebelah. Terus kita dapet ikan kayak Adi narik. Woy dapet ikan. Dapet segini. Iiiih dapet ikan satu. Iiiih dapet lagi. Gue dapet ikan sapu-sapu. Kerapu, kerapu. Oh ini kerapu. Tapi kecil nih. Buat umpain aja nih. Ini ikan, ikan kedua hari ini. Itu ikan gue liat gede. Mana gede yang mana? Kenapa gue dapetnya begini? Yaudah sabar. Liat deh. Peningkatan gue. Ikan pertama sekecil itu kan. Nih. Ikan kedua udah gede. Lumayan lah. Kerapu lagi. Tadi yang saya dapet ikan apa kakak? Oh ikan kerapu tua. Kau dapet ikan apa kakak? Kerapu, tapi kerapu kecil nih. Ini aja jadi umpan nih. Ikan gue tadi. Dia masuk ke tenggorokan nih. Gimana secara sobatnya nih? Kasiannya. Cusah itu kalo dapet dalam banget. Iya dalam banget tuh. Gak bisa ditarik tuh. A there, Luna god. A A G A A A O G L A A A A A R A A R S D A U S D A A R A Auf , A A R S D A R A R A A R A H And R A A H A R A U M T R A A L A T, jangan pegang di ekor bro, pegang di kepalanya ini, ini senter-senter kakak woy dapet lagi apa? woy pancing maniai, mantap dapet ikan lohan nih ada, tato-nya nih akhirnya kan kita di teras kan, terus kita pindah keluar kamar kan terus nanya omen, omen pertama dapet ikan gede terus woy lo dapet ikan apa bang? tau ini ikan apa nih ikan si kuda, kalau diambun bilang buset, wah ini sih langsung bakar masih gerak cuy mau men, pancing maniai? maniai mantap mantap men lo dapet dimana? disana mas, banyak ikannya gede-gede ya akhirnya kita ikut, kita semua kita mancing disana abis nunjukin ke kita, mancing disana di tempat lain kita ga dapet ikan sama sekali ya ya Allah, pendek amat gue mamparnya depan muka kayak lu sut 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 ke belakang yang tadi ada ke belakang iya, nilil, gue dong yang lempar yaudah, sabiris gue bilang sabiris sut 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 ke belakang men pintar tau nil dia ngajak kita kesini terus dia kabur mananya sabar gue nih kayaknya kita salah deh, kayaknya kita mancing disini jadi udah lepasin dia men nih, kasihan masih kecil udah 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 yaaah yaaah jenis, jenis 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 lu kira belakang mamba heheheheh bentar boleh ga gue bawa kesana pamer sama omen waaah haus banget eh tapi bang arif lucu nih dia sempet nih mancing, set dapet ikannya, eh putus ikannya murai banget, sama bang arif ditaro lagi baca dapet bang eh jadi mau lagi waaah apa yang terjadi bung wah ini berkat kesabaran nih gini caranya mancing apa dapet apa bang kakap merah bukan? eh kakap merah bang kenapa lah cuma meritid dong bang mau loh dia gue swabin lagi tadi udah lepas terus ikannya mesti keliatan gue lempar lagi umpannya terus dimakanin dong omen dapet apa? gak tau nih kayak kurita omen dapet apaan sih nih omen dapet apaan sih nih sekarang gila ikan apa omen dia lari kayak gurita katanya sampai lah kita di hari ini iya itu sedih sih malam itu gue lumayan sedih antara sedih ikan gue kalah gede sama ikan omen terus gue sedih karena itu malam terakhir kita di misol lajah empat udah berasal warga wakal belum mah? belum cicit iya iya kita udah baru 3 hari disini kita udah begini loh besokan paginya kita balik ke pulau ora terima kasih udah dimasakin bu buat makanannya enak ibu terima kasih terima kasih bu sambalnya terima kasih pisang gorengnya terima kasih pisang gorengnya besokan paginya kita balik ke pulau ora ini kita balik ke sini perjalanannya cuma 3 jam lu bayangin itu yang pas kemarin kita berangkat perjalanan 8 jam karena nyasar mesin mati dan lain lain 8 jam 8 jam pas kita pulang kesini perjalanan cuma 3 jam jadi sekarang emang normalnya itu dari sudik sana itu cuma 3 jam kalau lu gak ada yang hal-hal tapi alhamdulillah kita semua selamat sampai disini alhamdulillah gue sih seneng sih kita bisa bareng-bareng full team minus Bobi Bob lo nyesel udah 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 bebar lah kalau Bobi ikut lo kaga ikut pak oh iya bener makasih ya Bobi makasih ya Bobi jadi kita sih seneng kita akhirnya bisa outing kantor ini rame-rame ke tempat yang seru-seru banget paling gue apa ya gue mau ngucapin thank you buat kita semua ini yang udah dateng kesini selamat dateng Haris di kantor kita terima kasih jadi bang omnya naik ya posisinya iya bang serah jabatan dulu bang serah jabatan dulu jadi kita akan nambah satu tim baru terus Daniel juga yang bukan anak kantor kita tapi bakalan ikut kita terus freelance sama main soalnya terakhir kita kemarin ke London bareng ceweknya Denny terus gue mau ngucapin thank you juga buat persona Indonesia karena udah nunjukin tempat-tempat seru selama kita di Pulau Ora selama kita di Raja Ampat thank you buat persona Indonesia thank you buat Provokator Pantai keren banget thank you buat siapa lagi ya semua yang ngebantuin kita disini yang gak bisa gue sebutin namanya satu-satu Pali jangan lupa bang Pali thank you juga dan gue mau ngasih tau ada salah satu orang namanya bang Martin waw bentar ya lo tau ini gak sih lo tau jamie Fox gak sih nah sekarang lo liat bang Martin nah nah sama kali ngeliat bang Martin kayak ini siapa ya jemmy Fox bang gimana bang udah berapa orang yang bilang lo mirip jemmy fox bang jangan nervous bang siapa tau siapa tau bisa jadi stuntman nya jemmy fox kan dia pergi ke amerika masuk film hollywood pas jemmy fox mau dikebukin ganti bang pas jemmy fox udah berapa orang bang udah berapa banyak kakak yang bilangnya kira-kira 7 orang 7 orang kakak yang itu udah bilang mirip sekali ya lanjut ada salam gak mau salam siapa lagi bang salam untuk anak-anak genpi yang ada Indonesia yaitu genpi Maluku gentete Banten dikasih tau ini bang kasih tau genpi itu apa genpi itu generasi persona Indonesia siap makasih buat anak-anak Ancola 2017 Ancola itu apa Ancola itu apa Ancola itu singkatannya anak copet lari Ancola itu anak copet lari yang lain deh sekalian ini temen-temennya abang martini ini kakak nah oke jadi ini sebagian sebenernya masih banyak tapi dibelakang kamera gak pada yang mau masuk jadi ini yang udah ngajak kita ke tempat-tempat yang gak mainstream yang udah ngasih tau tempat-tempatnya yang ngasih tau tempat-tempat ajaib ini ada gue gak tau namanya berubah mulu gue tau yang namanya gondes gondes all the best bang all the best wish you all the best nama asli all the best next ini ada yang di ujung ini namanya bang glenn bang glenn ini provokator pantai dia yang tau tempat-tempat yang ajaib-ajaib deh pokoknya di indonesia timur maluku jadi ini kita ngucapin thank you nih bang buat bang glenn bang martin bang oldess oldness 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 buat bang oldness oldness terutama pokoknya buat tim pesona indonesia yang udah ngasih tau kita tempat-tempat seru kalian buat referensi travel kalian follow deh nih pesona indonesianya disini terimakasih bang martin terima kasih ya kak oke jadi itu dia keseruan kita selama di indonesia timur gue agak sedih sih mengakhiri ayo aku mau berenang lagi ayo cepet kalian tulis coba di kolom komen kira-kira kalian maunya kita jalan-jalan kemana lagi ke tempat yang seru di indonesia kita bakal explore indonesia lagi rame-rame kalau ada kesempatan di lain waktu kalian tulis di kolom komen dan kalian tulis juga deh part mana yang paling seru dari yang udah kita kemarin-kemarin kita jalanin tulis juga di kolom komen mungkin serunya kita rame-rame kemana lagi jalan-jalan biar kita bisa ngasih liat kalian referensi juga kalau kalian mau jalan-jalan oke bye yuk barangnya dah jemurin bang men dia waaaayy waaaayy waaaay 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 waaaaway waaaay waaay 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 Niel, 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 lo jangan naik dulu. Eh, Niel, buruan naik, dia mau nge-flush ee. Ya, 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 kocak.